Kita ke informasi berikutnya, pemirsa perayaan ulang tahun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN secara serentak memicu kecurigaan dari berbagai pihak. Tuduhan BUMN menjadi sapi perah untuk kampanye. Salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pun mengemuka. Tim kampanye nasional Jokowi Amin dituding memerah Badan Usaha Milik Negara untuk kampanye. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menanyakan munculnya imbauan kepada seluruh karyawan BUMN untuk menyerahkan data diri beserta keluarga menjelang perayaan hut BUMN. Surat edaran tertanggal 25 Maret 2019 tersebut dipertanyakan Said Didu apakah masuk dalam lingkup tugas kementerian BUMN sesuai keputusan presiden atau tidak. Said Didu melalui akun twitternya Ed Said Didu juga mengungkap adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh BUMN kepada warga di sejumlah daerah. Perayaan ulang tahun BUMN yang akan dilaksanakan 7 April mendatang di Sidu Ordu Jawa Timur dinilai terlalu berlebihan. Tak sampai di situ, mantan staff sus menteri ASDM ini juga mengunggah desain kaos untuk mudik bareng BUMN yang dinilai sangat merusak BUMN. Lantas apakah benar BUMN diparah untuk kepentingan kampanye salah satu capres jelah pemilihan umum 17 April 2019 mendatang? Tim Beliputan iNews melaporkan.